Kalau sudah ada atmosfer cinta ini, maka berikutnya juga adalah belajar punya tujuan yang mulia. Tujuan yang sesuai dengan rencana Tuhan menciptakan kita. Suami istri membangun kesepakatan untuk sebuah tujuan yang dilakukan bersama-sama. Ingin berguna, ingin berdampak, memberi berkat, atau membangun warisan bagi anak-anak. Tujuan yang baik, yang ilahi, maka saya percaya Tuhan akan turun untuk menyatukan bahasa, membantu mencapai kesepakatan. Sesuatu yang baik itu berkenan kepada Tuhan. Karena itu mari suami istri kita belajar punya tujuan yang ilahi, membangun cinta kasih, menetapkan sebuah tujuan, dilakukan dalam kebersamaan.